Shalom adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kakak harap kita semuanya ada dalam doang Tuhan, ada dalam berlindungan Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau dengar berlindungan Tuhan, tapi sebelum itu kakak punya satu jenis untuk kita semuanya. Begini, kalau kakak Sapa, adik-adik bagaimana kabarnya? Bersama Yesus, hidupku dahsyat, luar biasa, mantap. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua yang terlalu bangkit berdiri, kita akan mengulangi yel-yel kita dari awal. Kakak Sapa, oke? Bagaimana kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, hidupku dahsyat, luar biasa, mantap. Oke, pasti, kakak yakin adik-adik semuanya mantap untuk dengar berlindungan firman Tuhan? Nah, adik-adik, disini kita dengar berlindungan, kita akan satu laku pujian yang berjudul, Hidup sebagai Anak Tuhan. Hidup sebagai Anak Tuhan. Anak Tuhan. Menjari berlindungan, kita akan satu laku pujian yang berlindungan, kita akan satu laku pujian yang berlindungan. Menjari berlindungan, kita akan satu laku pujian yang berlindungan, kita akan satu laku pujian yang berlindungan. Terima kasih Terima kasih Nah saat ini kita ambil alkitab kita Kita buka dalam Markus 4 ayat 21 Sampai 23 Nah cakap bacakan ya dikadi Dengan perhitung Perhubungan tentang pelita dan tentang Kepulian Lalu Yesus berkata kepada mereka Orang yang membawa pelita bukan supaya Ditempatkan di bawah jantang Atau di bawah tempat tidur Melainkan supaya ditaruh di atas perhubungan Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi Yang tidak akan digantarkan Dan tidak ada sesuatu rahasia Yang tidak akan tercinta Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar Indah yang mendengar Amin Nah teman Tuhan pada hari ini Mengajarkan kita Dimana kita bisa menjadi Anak-anak terang Nah dalam alkitab ini dikatakan Bahwa pelita bukan supaya Ditempatkan di bawah jantang Mereka di atas perhubungan Nah adik-adik-adik pasti di rumah Memiliki lampu di atas jantang Nah kita sedang baca teman Tuhan Kakak mengambil Tema kita pada hari ini adalah Menjadi anak-anak terang Nah dari pembajian kita tadi Dikatakan bahwa pelita bukan Ditetakkan di bawah tempat tidur Tetapi di atas sakitian Nah adik-adik semuanya punya lampu di rumah Pastinya punya dong Nah apa alasannya lampu di atas jantang Di atas rumah Supaya dapat mengurangi rumah Mengapa lampu ditaruh di kamar adik-adik Supaya adik-adik juga bisa belajar di kamar Nah begitu juga dengan kebenaran jantang Tuhan Yang boleh kita dengarkan pada hari ini Dimana adik-adik bahkan kakak Bisa menjadi anak-anak terang Nah kak bagaimana kita bisa menjadi anak terang Nah salah satu bagaimana cara kita menjadi anak terang Mengasihi sesama Kak dimana kita bisa mengasihi sesama Kita bisa mengasihi sesama kita Bisa di sekolah Bisa di rumah Bisa di tempat bermain Nah contohnya bagaimana kita mengasihi di sekolah Misalnya adik-adik memiliki dua pulpen Adik-adik melihat teman adik-adik tidak memiliki pulpen Nah adik-adik harus bisa menjadi terang Adik-adik harus mau berbagi kepada Tuhan yang tidak memiliki Nah seperti itu adik-adik Nah kak bagaimana kami bisa menjadi anak terang di rumah Contohnya adalah Bisa membantu orang tua Saat kepada orang tua Mengasihi orang tua Bahkan dengar-dengaran dengan perintah orang tua Di tempat bermain Kalau kita melihat teman kita tidak memiliki permainan Kita mau memberikan Kalau adik-adik memiliki dua permainan Berikan satu kepada temannya Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak Anak-anak terang Nah siapa di sini yang mau jadi anak-anak terang? Akan tangannya Ya kakak yang ini semuanya pasti mau jadi anak-anak terang bukan? Nah adik-adik kita sudah mendengarkan Sebenarnya firman Tuhan Di mana kita harus mampu menjadi anak-anak terang Baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di tempat bermain Biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat Dan kita boleh menjadi anak-anak terang Di mana pun kita berada Kita kiri firman Tuhan pada hari ini Kita mau berdoa Mari kita dipak tangan kita Kita tunjukkan kepala kita Tuhan Yesus kami bersyukur Buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini Di mana mengajarkan kami semua Boleh menjadi anak-anak terang Dimana pun kami berada Baik di rumah, di sekolah, bahkan di tempat bermain Tuhan mampukan kami Sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!